Halo, hai sahabat petani, jumpa lagi ya. Ini kita bertemu lagi di edisi seputar pertanian. Kali ini lagi, sebelumnya saya belum mengupload dan kembali lagi saya hadir untuk menginformasikan kepada sahabat-sahabat petani semuanya. Saya mau menginformasikan tentang masih seputar cabai yang saya tanam dengan sistem polybag. Di sini, cabai ini sudah masuk usia 70 hari setelah tanam. Jadi 70 hari. Dari awal tanam, saya menggunakan benih asli. Saya langsung taruh di polybag. Semaikan di sini, lepas benihnya. Dan dia bertumbuh hingga hari ini, 11 April, itu sudah genap 70 hari. Dan sekarang masuk fase produksi pembuahan. Ini sudah berbunga, kita lihat ini. Satu, dua, ini banyak sekali. Di sebelah ini juga, sudah mulai muncul seperti ini. Nah, di sini ada yang sudah tampak buah seperti ini. Ini. Nah, ini. Nah, saya ingin membagikan bagaimana caranya supaya buahnya ini cepat besar dan berkembang dengan baik. Gampang saja. Sangat mudah. Saya biasa melakukan ini. Di sini ada beberapa yang tunas-tunas baru di sini, saya sudah rempel, saya sudah hilangkan. Dan daun-daun tua saya hilangkan. Tapi ini beberapa pohon ini belum. Saya akan tunjukkan caranya. Nah, ini kan tidak potong pucuk. Jadi supaya buahnya cepat besar, caranya mudah saja. Yang pertama, daun-daun tua itu kita buang. Seperti ini. Ini biasa daun-daun di bawah ini karena ada gangguan sama-sama lain sebagainya. Jadi seperti ini, tidak apa-apa. Ini kita buang daun-daun tua. Dan tunas-tunas seperti ini, kita hilangkan. Rempel saja. Permisi. Oke, seperti ini. Di sini juga. Oke, seperti ini. Kita copot buang saja ini. Tujuan yang apa? Supaya nutrisi yang di alirkan dari akar ke batang akan mengalir dengan baik sampai kepada daun terjadi proses fotosintesis hingga bunga yang sudah muncul bakal-bakal bunga, bakal-bakal buah itu kemudian menjadi buah-buah yang bagus. Buah-buah yang besar nantinya. Contohnya ini. Ini sudah dilakukan metode seperti ini sehingga buahnya akan cepat besar dan pasti hasilnya bagus. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Karena daunnya terlalu keriting, saya copot buang saja ini. Oke, permisi. Luar biasa. Seperti ini, saya. Simple saja. Dan saya selalu menjaga ini. Kecuali pada beberapa tanaman cabai yang saya potong pucuk. Dipotong pucuk, kita tidak bisa sembarangan merempel diapung tunas-tunas baru yang muncul itu. Seperti ini. Ini biarkan saja dia tumbuh. Seperti ini. Sampai dia besar dulu, baru kita pangkas yang tidak perlu. Seperti ini, teman-teman. Saya langsung ke sebelah. Yang saya potong pucuk juga sudah berbunga. Yang tadi di sana itu saya tidak potong pucuk. Dan dia sudah berbuah. Sementara yang saya potong pucuk seperti ini. Hasilnya. Dia sudah berbunga, tapi belum muncul bakal buah. Nah, ini seperti ini. Sudah berbunga. Semuanya sudah. Bahkan termasuk yang paling rendah sekali. Ini paling pendek. Ini paling pendek. Tapi dia, walaupun daunnya keriting, tapi kelihatannya hijau sekali. Karena saya jaga, merawat daun. Jadi daun-daun yang tua saya selalu copot buang. Juga saya rempel beberapa tunas-tunas air yang, atau tunas-tunas baru yang saya rasa tidak perlu, saya buang saja. Ini di sebelahnya, ini pendek sekali. Tapi sudah, sudah berbunga, tidak lama lagi dia akan berbuah. Seperti itu. Jadi cara terbaiknya adalah kita sedang-sendali. Copot atau rempel daun-daun tua. Atau tunas-tunas. Yang tidak perlu, kita buang saja. Seperti ini. Kita bersihkan seperti ini. Biasanya kan, kalau orang yang sudah mahir sekali, mereka langsung dari atas dan ke bawah. Tapi ini kita harus berhati-hati. Karena kita menjaga supaya tanaman kita tetap bertumbuh dengan baik. Ini saya belum siram. Karena waktu sore hari. Saya berbagi dulu kepada teman-teman. Seperti itu saja caranya. Dan minta dukung teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Kita saling berbagi ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.